jadi untuk menggunakan lcd seperti ini yang pertama tentu kita akan rangkai dulu tabelnya ini sudah saya rangkai sih jadi ada dua cara untuk menggunakan lcd ini yang pertama bisa langsung menggunakan Arduino nya yang kedua bisa juga langsung menggunakan modul i2c ya modul i2c seperti ini tinggal colok aja tapi karena saya enggak punya ininya dan kalau saya walaupun harganya murah tapi kalau saya beli ini jauh dan lama jadi saya menggunakan arduinonya ya disini saya pakai atmedia 328 yang saya buat arduino untuk langsung menggunakan lcd dengan arduino dihubungkan secara langsung rangkaian ini kira-kira seperti ini ini jadi ini ke ground disini nah hanya saja disini karena saya enggak punya trimpotnya juga saya langsung hubungkan ke d6 ya jadi saya enggak pakai trimpot makanya ini dibuang ini enggak ada ya hai 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 oke kemudian Hai pinnya kita ganti dengan v0 ini kita masukkan ke d6 ini ya kenapa pakai d6 karena d6 support PWM ya digital analog write jadi kalau selain d6 kita juga bisa gunakan yang lainnya pin d11 atau d10 tapi karena d11 dan 10 ini ini sudah dipakai jadi saya gunakan d6 kalau di dalam project put ini seperti ini pangkaiannya Hai kalau senang saya punya saya ini seperti ini karena saya enggak pakai arduino biasa saya pakenya aku aja 328 nah untuk codingnya kita bisa download di github sini ini alamatnya kemudian kita klik klik klon download chip Hai selanjutnya kita masuk ke sini buka eh arduino id-nya kemudian kita include library di sini edzip library kita harus punya saya ini sudah ada jadi saya nggak perlu nambahkan kita bisa gunakan pilihan eksempel aja langsung Hai di sini eksempel kalau word Hai Oke ya ini sudah hewetnya kemudian karena saya disini enggak pakai ini enggak pakai trimpot tapi saya pakenya pin d6 maka disini kita harus melakukan 6 output Hai kemudian analog lain ini sebagai gantinya trimpot ya 6 ke misalkan 20 sekarang kita akan coba upload skepnya jangan lupa tentukan dulu ini oh ya kita hubungkan dulu sebetulnya ini sudah saya cobain tadi kita hubungkan dulu ya hai 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 kemudian kita upload skepnya hai 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 kita bisa lihat Hai dia terlihat agak buram gitu ya ininya Hai Nah kalau terlihat agak buram gini kita bisa naikkan ininya misalkan 50 hai 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 kemudian kita upload lagi Hai jadi ini sebagai pin 6 ini sebagai gantinya terimpeg Hai yo 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 jadinya seperti ini aku balik ya kalau apa ya kita bisa coba naikkan lagi misalkan 90 eh ya hai 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 nah ini jadi terlihat bersih Hai tapi kalau terlalu tinggi juga dia akan jadinya kayak gitu nggak kelihatan gitu nah agak kurang-kurang gitu ya Hai jadi agak kurang kelihatan Hai saya rasa yang paling pas itu ya sekitar 60-an ya Hai sekarang hasilnya kita lihat ya lebih baik selamat menikmati